oke guys, sebelum kita lanjut video ini kita mohon untuk klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis gua jadi ngangis-ngangis gini ya gapapa minta Ditt, minta subscribe Ditt oke, tolong semua yang suka channel ini dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalau kalian ada usaha, comment di bawah ceptok aja kita datangin di konten nyesup, oke? jangan lupa subscribe ya subscribe, subscribe halo guys, balik lagi di channel anak kuliner hari ini akhirnya bisa nge-vlog lagi bareng kumveli sudah lama banget kita tidak mereview makanan artis karena sudah mulai jarang jadi konten kita kebanyakan sih kalau gak nyusup, review makanan street food dan tapi kalau makanan street food, lu tau sendiri si Adit ini waktunya sangat-sangat sedikit terbatas kemarin gue nonton vlognya Deddy Cobuser, dia lagi sama Lucinta Luna katanya Lucinta Luna mau buka warteg, gue sih berdoa sih semua serius? lu demen ya nontonin, kalau ada Lucinta Luna tuh pastikan selalu, selalu gue nonton, gue fans banget Lucinta Luna amin, mudah-mudahan jodoh lu seperti Lucinta Luna cantiknya, cantiknya jangan, gak kuat maintenance ya waktunya oh iya, mahal ya yaudah hari ini kita mau nge-review MRT MRT, kereta ini artis Melanie Ricardo warung MRT, MRT singkatan dari Melanie Ricardo sama Tyson menunya apa aja si Adit? ini kan lu yang pesen nih ayam goreng ayam goreng nasi ayam goreng MRT terus ada lagi ayam goreng Yogyakarta sama satu lagi udang balado, ada petenya kalau gak salah oh gitu, jadi rata-rata emang ini dia jualin ayam goreng ayam goreng sama nasi dan dia packagingnya unik di besek gini ya iya, namanya apa itu tuh? besek besek, iya besek lah semacam kayu bambu bambu, bambu bambu yang nyaman nyaman, ayam goreng serundeng ayam goreng, nasi, ada daun singkong, sama apa? udah? sambel ini sambelnya sambel sambel hijau sambel hijau ya, kayak nasi padang ya sambel hijau dan lu pesen apa lagi selain ini? ada ayam goreng Yogyakarta ini ayam goreng tepung ya? iya, ayam goreng tepung ya iya, ayam goreng tepung ya semacam ayam goreng tepung biasa dan itu terakhir udang balado cuma ini agar ada minyak udang balado packagingnya agak bocor iya, masih baru minyak-minyak gitu iya, begitulah udang balado kita biar keliatan porsinya kita tuang aja ke piring betul ini pertama udang baladonya kita tuang ini dia dapet tomat, timun timunnya ada tiga terus, ini apa sih? sambel kecap ini kita tuang ke piring, unboxing oke ini kok gak salah harganya 29 ribu? 29 ribu? banyak kan tuh, ada petai kan? petainya sebiji satu doang seriusan? petainya satu doang coy, petai lagi mahal soalnya oh iya? tuh, petainya satu doang serius? gue naram petai ya, kalau petai mahal petai mahal iya, mahal banget kenal gue bingung ini kecap kecap buat apa ya? sambel kecap sambel kecap ada yang tau? gue gak tau sih tapi salah masukin gue gak tau sih sebenernya ini sambel kecap di dalam packaging udang balado petai ini buat apa tapi setau gue selama selama ini gue makan udang balado ya udangnya doang maksudnya udang balado doang gak pake kecap manis sih i don't know mungkin buat timunnya tuh bisa jadi yaudah kita singgirkan dulu oke, ini yang kedua ayam goreng Yogyakarta Yogyakarta ini dapet timun 2 3 dapet kol kolnya gak digoreng eh gak keliatan nih sini 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 kol kolnya gak digoreng ini harganya berapa nih? ayam goreng Yogyakarta ini? 29.000 ini sengaja gue pesen yang apa namanya ayam goreng Yogyakarta sama udang balado gak pake nasi menu nya apa namanya ala karte lah gitu 29.000 29.000 dapetnya dapet sambel sambel bawang sambel bawang sambel bawang sepertinya dan dia sambel bawangnya tidak berminyak ya bisa dilihat tidak berminyak sehat sambel bawang ya gak sehat sehat juga sih pedes coy next yaudah nextnya ini nasi nasinya ayam goreng MRT buka sini dada ini ayamnya dada gede besar ini kayaknya gak ada restoran nih sepertinya gak ada cuma beli takeaway doang pake gojek iya lo partnership dengan gojek pemakan gini kayaknya enakan pake tangan ya ini sambel ijo sambel ijo nya taruh aja sini sip oke ini dia kok punya lo kecil sih tanyain gue iya gak bandingin bandingin coy gue besen paha mungkin harga paha mahal gue besen paha dia besen dada bagaikan bumi dan lanit ini kayak dada emaknya ini paha anak kayaknya bisa ini bukan paha ya paha kecil banget Mbak Melani ah parah lah Mbak Melani bercanda nya ini diliat ya dia ayamnya serundengnya serundeng tipis-tipis dan gue pernah menemukan model-model ayam ini di salah satu rumah makan padang kayak gini nih dia ayam gorengnya iya dan Mbak Melani Rokabdu tuh orang Batak kan? orang Batak Medan yudah kita coba yuk ayamnya kita coba namanya kan ayam ayam gorengnya Mardi ini hmm 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 bener kan? kayak goreng padang gitu ya? iya enak secara juga konsepnya mirip-mirip kayak nasi padang nasi padang gini emang gak ada kuah gulenya aja ya kayak sambelnya gue nih ada sambel hijau gak pedas cipta soto aja gue pedas cipta emang makan hmm nasinya oke pulennya pas gak kepulenan dan gak perak sambel hijau enak gak pedas ya gurih dan gak pahit hmm enak sih nasinya ini ya pas iya gak lempek gak keras gitu pas iya pas aja gitu worth it sih menurut gue oke lah untuk harga Rp 27.000 hmm tapi kalo 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 gue dapet ayamnya segede gini sih worth it cuman kalo dapet ayamnya sekecil ini iya mungkin bisa diatur lagi ya Mbak Melani gak salah potong Mbak Mel hmm hmm oke kok untuk rasa ya ayamnya juga rasanya gak terlalu kuat jadi ini ya sama sambelnya kan blend ngeblend ngeblend sama sambelnya dia itu digorengnya kering gak basah serendengnya sih bikin enak bumbu serendengnya ini campur nasi itu enak gurihnya itu loh ini apa ayam goreng Yogyakarta nah kalo lu dapet ayamnya kecil beruntung lah lu karena kita pesen ini hehehe pesen side dishnya ayam goreng Yogyakarta aduh 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 set aja ya tekan lagi ya coba yuk set sepat sih gurih ya gurih pakai sambel ini coba sambel di bawang di bawang sambelnya pedes sambel bawangnya pedes untuk rasa ini sih B aja ya ini coba ini udang sambel balado komposisi udang sama apa kepiting udang sama kentangnya setengah-setengah ini banyak kentangnya juga sih ya udangnya mana oh ini dia udah ada udah ada udah udah kita coba udangnya doang udangnya doang udah lembek ya udah lembek ya iya kayak gak garing iya udah lembek biasanya kalau udang fresh tuh kerenyes gitu kalau ini tuh lembek mungkin dia masaknya dari pagi bisa jadi hmm soalnya ini restorannya di gojek lu gak bisa beli all time dia tuh ada jamnya jam 10 sampai jam berapa gitu jam 2 gak usah lah terus dia bukannya jam 4 iya 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 itu bukannya hari minggu ya enggak 해요 hari minggu detum hari minggu detutup ya hari minggu detup ya hari minggu detutup ya hari biasa lu cuma MI 6 jam 2 jam 4 atau jam 6 eh jam 8 tapi oke untuk rasa hmm gak labai kek cuman mungkin mungkin karna lagi petai lagi mahal ya petainya cuman dapet satu dan aroma petainya jadi gak keluar sih iya enggak nih pas dibuka gua pikir bakal worngnya Petai bakal foreground lu kali sukanya mana link yang mana jadinya diantara ketiga makanan ini ayam goreng emartinya doang sih iya ya paling enak ya dan ini apa, daun singkongnya gak pahit lembut juga masih kerenyes tapi tebusnya pas jadi lo pengen suka yang ayam goreng emartinya enak banget ayam goreng emartinya kita suka banget, bumbunya tuh mantep serundengnya mantep nasinya pas pas sambel bumbu hijaunya enak pedesnya juga pas, gak pedes lebay tapi tolong di dimasukkan biar biar dikondisikan ya biar maksudnya biar sama semua gitu loh seragam biar gak ada kecemburan sosial untuk yang kedua menu yang lain ayam goreng Yogyakarta udang balado udang baladonya biasa aja bukan yang gak enak, biasa aja bukan yang spesial dan ini udang baladonya gue gak pake ini karena kita tidak terbiasa ya mungkin ini bisa buat ayam kalau kalian mau ya tuh nilainya berapa di untuk ayamnya gue kasih 7,5 7 7,5 kalau menu lainnya 6 lah jadi overall 7 lah keseluruhan 7 7 lah ya kita udah selesai makannya MRT ini itulah review kita tentang MRT ini Melanie, Ricardo dan Tyson mohon maaf kalau ada salah ya Mbak Melani, Bang Tyson semoga kita bisa collab Mbak Melani iya, makanannya oke kok cuman 2 menu yang tidak utama ini yang biasa aja, nothing special sih tapi untuk ayam MRT nya oke banget mantap yaudah, sekian vlog kita follow Instagram diriku anak.kuliner lu udah banyak gue yang dvm di follow ngapain di TBRR dan subscribe channel Anak Kuliner betul subscribe dan akhir kata channel pemakan dadah